Kita bisa lihat setelah kita kasih garam telurnya mengambang Nah ini indikasi penggunaan garam itu sudah cukup Nah kita langsung saja masukkan benih yang akan kita seleksi Yang bagus itu yang tengah-tengah Yang tengah-tengah antara ujung dan pangkal itu yang bagus untuk dibuat benih Untuk perendam benih yang tadi sudah kita bersihkan Kita punya formulanya untuk merangsang pentubuhan akar Di antara ini N15 Kemudian ini nutrisi akar Dan ini super power yang terbuat dari asam amino Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sukses untuk kita semua Khusus untuk para petani milenial Masih bersama kami dari kelompok tani parikesit Lumbung Bumi Galuh Dan masih stay tune dengan alam BKH Astur Yang senantiasa setiang menemani kami Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan proses pemulihaan benih Yang beberapa waktu kebelakang Kita sudah memilih bahan-bahan untuk benih Dengan cara kita pilih yang paling panjang Kemudian cemur dan ini penyimpanannya Penyimpanan yang bagus itu seperti ini Dan nanti disimpan di tempat yang tidak lembab Kalau dulu biasanya kan orang dulu bisa dicapur Nah langkah berikutnya Itu adalah proses perontokan Proses perontokan ini Biasanya kalau misalnya banyak itu digiles Diinjek-injek pakai kaki Itu kan Jangan sampai proses ini Kalau yang disawak kan biasanya pakai mesin rontok Atau protresor Atau dipukul-pukul digebot Nah itu untuk bini kurang bagus Karena mengakibatkan bulir nanti pecah Dan tidak maksimal untuk menjadi bini Nah karena ini sedikit kita pakai tangan saja Nah seperti ini Nah ini meminimalisir si bulir itu pecah Jadi nanti hasilnya akan lebih maksimal Nah karena yang namanya benih Ini baru untuk konsumsi pribadi Kita pilih yang bagus gitu kan Ini sedikit paling banyak Antara sekilo sampai setengah kilo Jadi kita bisa sambil nyantai gitu kan Sambil nyantai nunggu waktu gitu kan Kebetulan hari ini kan Masih dalam Suasana Ramadan Jadi sambil ngabel-ngabelang gitu kan Sambil ngabel-ngabelang Kita proses untuk kemuliaan benih Nah setelah selesai Nanti kita perontokan Kemudian kita dilanjutkan ke proses seleksi Seleksi untuk mendapatkan bini yang bernas Karena tidak semua bulir ini isinya padat Nah biasanya kita seleksi dengan menggunakan air garam Untuk mendapatkan bulir yang bernas Atau yang memang betul-betul Bini yang bagus Tidak ada rongga di dalamnya Sehingga memungkinkan Lebih kecil untuk adanya penyakit bawaan Yang sudah ada Ada yang berpendapat Tapi memang secara logika itu bagus Tapi secara pekerjaan akan lebih sulit Jadi Yang bagus itu yang tengah-tengah Yang tengah-tengah Antara ujung dan pangkal Itu yang bagus untuk dibuat benih Cuma karena pekerjaannya dan Luar biasa Kita belum mencoba untuk itu Paling nanti kita coba untuk Kalau misalnya kita mau mengawinkan Mengawinkan antara palitas A dengan palitas B Nah kita coba untuk yang tengah-tengah Paling satu malai ini Kalau misalnya diambil yang tengah-tengah Itu antara 15 sampai 30 butir aja yang dibawa Jadi itu mungkin kategorinya Bini spesial Kalau yang ini kita biasa aja Paling prosesnya pas pemilihan Waktu baru keluar malainya Untuk pemilihan yang malainya itu Bisa dilihat di video sebelumnya Kita sudah mencoba Mengesarkan proses pemilihan Untuk benih Atau bisa disebut pemulihaan pada benih Ini jadi bibit bisa nih ya Begini ya Tapi yang begini gak bisa Gitu Nah jadi capung Salah satu fungsinya Dia akan mengusir Wereng pak Jadi pemilihan benih Kalau mau cari beli benih unggul Jadi benihnya itu direndam dulu Pakai air garam Karena kenapa? Air garam itu kan berat masa Dari 1 sampai 2 persen Itu yang kita tandain Kayak gini Ini bener Tandain semua Nah dia tandain Nah nanti panennya kan belakangan nih Nah baru pas ketika panen Kita ambil begini Karena dalam satu rumput ini Gak semua jadi bibit Contoh Ini jadi bibit bisa nih ya Begini ya Tapi yang begini gak bisa Ya Segala lagi mohon maaf Bukan berarti kami Lebih pintar dan kami mengajari Tapi ini sekedar sharing saja Karena kita juga pemula Gitu kan Kita pemula yang memang baru praktek Jadi yang namanya pemula Baru praktek Ibarat Yang belajar pencak silat Baru jurus-jurus pertama Kan biasanya Suka pamer Tapi ini bukan dalam Rangka pamer Hanya berbagi saja Bagi yang sudah tahu Mohon Masukannya Apa yang kurang Dan apa yang lebih Demi kebaikan bersama Bagi yang belum tahu Mudah-mudahan ini bermanfaat Proses selanjutnya adalah Penyeleksian benih Ini yang kita sudah Rontokkan ininya Bulirnya Nah untuk menyelesaikan Menyeleksi Benih nanti yang bernas Kita menggunakan metode yang Sangat sederhana sekali Kita menggunakan Air garam Dengan indikasinya Kita menggunakan telur Garam dimasukkan ke dalam air Seperti ini Diaduk Seberapa garam Kebutuhan garam Nanti kita bisa Cek Dengan menggunakan telur Kalau telurnya itu Mengambang Berarti indikasinya Kebutuhan garam sudah cukup Nah kita lihat Ini belum mengambang Berarti masih harus kita tambah lagi Kenapa kita menggunakan telur Karena di telur itu ada rongga Rongga udara Itu bisa diibaratkan Pada bulir padi yang Bulirnya tidak penuh Itu sama seperti telur ada rongganya Nah jadi Kalau misalnya telur ini Sudah mengambang Nah berarti berat Masa air Dengan masa telur Itu kurang paham lah Secara kimianya bagaimana Takut salah Yang penting indikasinya Nah ini kan sudah mengambang nih Telurnya nih Telurnya sudah mengambang Itu berarti Sudah cukup Tuh mengambang Nah Nanti pada padi pun demikian Yang mengambang berarti Ada rongganya Nah itu kemungkinan ada Apa Bisa dikatakan Itu kurang bagus Untuk menjadi bibit Jadi yang paling bagus itu Yang Tenggelam Yang tenggelam Nah Itu yang Kita jadikan Bini Dan setelah itu Kita cuci bersih Baru kita rendam Nah nanti kita punya Formula nya juga Formula nya untuk Merendam benih Itu yang bisa Memaksimalkan Pertumbuhan Kita ada Nutrisi akar Kemudian N15 Sama super power juga Nanti untuk Apa Campurannya Kita bisa lihat Setelah kita kasih Garam Telurnya mengambang Nah ini indikasi Apa Penggunaan garam itu Sudah cukup Nah kita langsung saja Masukkan Benih yang Yang akan kita seleksi Ini hampir Separuhnya lebih Bisa jadi Kalau kita Merendamnya Hanya dengan air biasa Itu yang tenggelam Pada air biasa Kemudian kita rendam Di air garam Itu masih Mengambang Jadi akurasinya itu Lebih Lebih Tepat yang pakai Air garam Ini kita buang saja Yang Mengambangnya Kita buang Di aduk saja Biar yang di bawah Itu bisa Ke atas Nah ini berlaku Untuk semua Jenis benih Meskipun Kita beli benih Di toko Yang memang Sudah tersertifikat Atau apa Tapi Alangkah bagusnya Kita cek Kembali Seperti ini Karena yang Di toko juga Kadang-kadang Masih banyak Yang mengambangnya Ini kan Masih ada yang Mengambang Jadi kalau Seperti ini Nanti hanya Tersisa yang Benar-benar Tenggelam Oke Ini kelihatannya Bagus Tapi Yang memang Ngambang Berarti tetap Secara Prinsip Ini kurang bagus Kita buang Nah setelah Kita Menghasilkan Benih yang Bernas Tinggal kita Cuci Kita Cuci Biar Air garamnya Itu Bersih Karena Karena Kalau masih Ada Kadang-kadang Itu tidak Tumbuh Bisa Mengibatkan Ketumbuhannya Kurang bagus Kita cuci Beberapa kali Sehingga Kita yakin Bahwa Air garamnya Sudah bersih Cuci Seperti ini Insya Allah Akan Lebih bersih Tinggal kita Proses Perendaman Nanti Pas Perendaman Kita Coba Masukkan Formula yang Sudah kita Produksi Pada video Terlebih dahulu Kita Pernah Memisahkan Satu Rumpun Yang memang Satu rumpun Itu berbeda Dengan rumpun Yang lain Disinyali Bahwa Itu adalah F1 Makanya Kita pisah Juga Panjang Malay Itu 30 Centi Nah Ini Ini Yang tadi Yang saya Bilang Bahwa Ini Adalah Yang Berbeda Yang Paling Tinggi Jadi Kalau Misalnya Pada Tanaman Bapak Bapak Itu Ada Yang Lainnya Rata Ada Satu Dua Tanaman Yang Memang Menonjok Ketinggiannya Nah Bisa Jadi Mungkin Itu F1 Dari Paritas Tersebut Nah Itu Sangat Bagus Untuk Kita Jadikan Bibit Kita Akan Coba Tanam Nanti Bagaimana Perbedaannya Tetap Kita Juga Sama Seleksi Dengan Menggunakan Air Garam Satu Rumpun Ini Paling Cuma Berapa Gram Karena Ini Disinyalir F1 Nya Memang Dari Tinggi Tanaman Lebih Tinggi Dari Panjang Malai Juga Lebih Panjang Nah Sehingga Kalau Misalnya Ini Nanti Ditanya Ditanam Itu Benar Seperti Itu Maka Kita Kita Bisa Istilahnya Memproses Benih Ini Untuk Selanjutnya Dan Kita Sudah Tidak Tergantung Lagi Kepada Benih Pabrikan Itu Yang Diharapkan Kemandirian Petani Bisa Terwujud Untuk Penguliaan Ini Berlaku Untuk Semua Sistem Dalam Artian Mau Yang Organik Maupun Yang Anorganik Itu Tetap Yang Namanya Benih Itu Menjadi Salah Satu Faktor Yang Sangat Berpengaruh Yang Mempengaruhi Keberhasilan Panin Nanti Jadi Maupun Organik Ataupun Tidak Pemulihaan Benih Atau Penyelesaian Benih Itu Tetap Harus Dilaksanakan Beberapa Kali Sampai Kita Yakin Bahwa Benih Itu Bersih Dari Sisa Air Garam Ya Untuk Perendam Benih Yang Tadi Sudah Kita Bersihkan Kita Punya Formula Untuk Merangsang Pentubuhan Akar Di Antara Ini N15 Kemudian Ini Nutrisi Akar Dan Ini Super Power Yang Terbuat Dari Asam Amino Untuk Perbandingannya Biasanya Untuk 60 Sampai 40 Liter Itu N15 N1 Liter Kemudian Nutrisi Akar 10 Mili Dan Asam Amin 10 Mili Karena Kita Ini Cuma 10 Liter Berarti Seperempat Kurang Lebih Berarti Sekitar 250 Mili Untuk N15 N 250 Mili Kurang Lebih N Satu Gelas 250 Mili Ini Membantu Untuk Proses Pertumbuhan Akar 250 Sekitar Seginilah Kemudian Untuk Nutrisi Akarnya Itu Berarti Cuma 2,5 Mili 2,5 Mili Berarti Sedikit Banget Seperempat Ini Atau Setengah Lebih Sedikit Lah Cukup Segini Tambah Kira 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 Karena Biasanya Segini 6 Mili Nah Ini Nutrisi Akarnya Ini Yang Membuat Pertumbuhan Akarnya Itu Akan Lebih Bagus Dan Kita Melambahkan Juga Dengan Amin Semuknya Nah Selamat Juga Sedikit Ini Super Sekali Nah Untuk Air Rendaman Ini Jangan Dibuang Saudara Saudara Nanti Air Rendaman Ini Bisa Untuk Disemprot Ke Semayanya Setelah Disemay Nanti Ini Buat Nyemprot Juga Bagus Tuh Jadi Karena Ini Memang Jamu Jadi Jangan Dibuang Airnya Nanti Kita Buat Nyemprot Kita Tuangkan Saja Sampai Tenggelam Ini Itu Cukup Yang Penting Padinya Tenggelam Diaduk Sudah Diaduk Tadi Ini Untuk Perendaman Biasanya Itu Dikurangi 30 Sampai 50 Persen Jadi Kalau Biasanya Merendam 12 Jam Kita Hanya 4 Sampai 6 Jam Merendam Setelah Tumbuh Muka Cambah Tinggal Kita Semai Ke Lahan Mungkin Sementara Untuk Proses Pemulihaan Penih Cukup Sampai Disini Nanti Kita Ketemu Pada Proses Penyewaian Di Lahan Terima Kasih Salam Sukses Untuk Kita Semua Selamatkan Bumi Sejahterakan Petani Pemulihaan 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 Kaipi pieni Tauti Muiti Pemulihaan Men Pemulihaan Men selamat menikmati selamat menikmati